Persaingan HP dengan kamera terbaik kini kian bagus, selain 3 atau 4 buah kamera utama yang dibawah, ada pula yang punya lensa tele. Fitur kamera kini menjadi aspek yang paling penting dalam memilih sebuah smartphone, karena marahnya orang yang ingin mengapandikan momen untuk disimpan, diunggah di media sosial maupun kebutuhan konten. Namun berbagai inovasi yang dilakukan oleh para pengembang atau produsen, HP kini berhasil membuat posel dengan harga 2 jutaan yang dilengkapi dengan kamera mumpuni. Tak hanya kualitas kamera yang cukup memukau, berikut ini, terhadapan HP dengan kamera terbaik seharga 2 jutaan di September 2024 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Di posisi pertama ada Samsung Galaxy A13 yang dibandol mulai dari harga 2,49 juta rupiah. Hadir dengan konfigurasi lensa utama dengan resolusi 50MP, selain itu didukung juga oleh dukungan lensa sudut lebar 5MP, kamera makro 2MP, dan kamera kedalaman 2MP. Sementara, di bagian depan Samsung Galaxy A13 memiliki resolusi 8MP. Hadir dengan layar lebar berukuran 6,6 inci, HP ini cocok menemani semua aktivitas kamu dengan memanjakan mata. Samsung juga sudah membutuhkan antar muka terbaru mereka yakni One UI 4.1 di model terbarunya ini. Sedangkan di posisi kedua kamu bisa membeli Samsung Galaxy M22 yang dibandol mulai dari harga 2,8 juta rupiah. Meskipun dirilis pada September 2021 yang lalu, nampaknya Samsung Galaxy M22 masih menjadi pilihan yang worth it down ini jika ingin mempengedikanti smartphone dengan harga 2 jutaan. Dari segi tampilannya, Samsung Galaxy M22 memiliki layar HD+, dengan Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz. Karena menggunakan panel Super AMOLED, tentu saja kualitas display-nya tidak perlu dilakukan meskipun hanya di 720p saja. Samsung Galaxy M22 terlalu dilengkapi dengan pengaturan 4 buah kamera, yaitu kamera utama 48MP dengan fitur OIS, kamera ultrawide 8MP, dan 2MP sensor deep maupun kamera. Kamera makro Sedangkan untuk posisi ketiga kamu bisa membeli Vivo Z36 5G yang dibandol mulai dari harga 2,59 juta rupiah. Vivo Z36 5G sudah mendukung jaringan 5G yang mengingat kamu untuk berinternet super cepat dan streaming lebih lancar tanpa buffering. Untuk menilai hobi fotografi, Vivo Z36 5G menyediakan 2 buah kamera belakang yang terjadi. Lensa utama 50MP dan 2MP serta 1 kamera di bagian depan, yaitu 16MP. Kebutuhan streaming film terasa makin nyaman melalui layar berukuran 6,64 inci yang sudah memiliki resolusi Full HD+, Serta Vivo Z36 5G mendukung refresh rate mencapai 90Hz. Masih dari Vivo Di nomor 4, kamu bisa memilih Vivo Y28 yang dibandol mulai dari harga 2,6 juta rupiah. Vivo Y28 sendiri dibekali dengan kamera utama beresolusi 50MP serta deep sensor 2MP. Fitur lain yang dibawa oleh Vivo Y28, yaitu tambahan teknologi NFC, dan sudah memiliki rating IP64 yang tentunya tahan percikan air maupun debu. Performa daripada Vivo Y28 yang diterangkai dengan chipset Helio G85 yang menjadi otaknya. Untuk perukuran layarnya sendiri, layar Vivo Y28 memiliki ukuran 6,68 inci dengan resolusi HD+, dengan refresh rate 90Hz, dan tingkat kecerahan maksimum 1000 nits. Dan HP 2 jutaan dengan kamera terbaik yang terakhir ada Redmi Note 12. Selain chipset Snapdragon 4 Gen 1 yang cukup kencang, Redmi Note 12 juga dibekali dengan 3 buah kamera di bagian punggung atau triple camera yang sangat berandal untuk memotret segala momen sehari-hari. Dengan rentang harga 2 jutaan saja, Redmi Note 12 bisa mengesankan gambar yang apik dari kamera utamanya, yaitu resolusi 48MP, sudut lebar 8MP, dan 2MP untuk mengambil objek secara makro. Dibekali dengan baterai berkawatan 5000 mAh, Redmi Note 12 membuatnya awet jarian dalam batas pemakaian wajar dan juga dalam memotret pemandangan-pemandangan di luar lingkungan maupun di sekitar rumah. Dan itulah 5 rekomendasi HP dengan kamera terbaik seharga 2 jutaan terbaru di awal September 2024 yang berhasil tim Forum Gadget Rangku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini.